Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat dari Farung Youtuber tertua di semesta Dan saya berada di taman Andalusia Seluas seribu meter Dan kemarin saya melihat lagi video Kisah cinta Dari Fikhi Naki dan Tuba Kiara Berbahagialah Tuba Kiara Gadis Berusia 19 tahun Gadis yang sangat cantik cerita Dari Turki Yang menawan akhlaknya Menawan budi bahasanya Indah dipandang mata Dan berbahagialah Fikhi Naki Pemuda Indonesia 22 tahun yang sangat Pandai Bahasa Usia Inggris Rumania Dan Sekarang sedang Belajar bahasa Turki Tersama-sama Tukahli hati Kita doakan Keduanya Tetap dalam Keimanan kepada Allah Dan tetap Allah anugerahkan Kesehatan Dan tetap Allah anugerahkan Rasa cinta Di relung-relung Hati Keduanya Kita ingat Tuba Maka Kita mengingat Hadis Rasulullah Yang pernah Rasulullah bersabda Tuba Liman Ro'ani Ama Nabi Berbahagialah Orang yang Pernah melihat Aku Bata Rasulullah Kemudian Dia beriman Kepadaku Hadis itu terus Dilanjutkan oleh Rasulullah Suma Tuba Suma Tuba Suma Tuba Berbahagialah Mereka Berbahagialah Orang-orang Yang Aman Nabi Walam Yaroni Orang yang pernah Orang yang Beriman Kepadaku Tapi Mereka Tidak pernah Melihatku Itulah Hadis dari Rasulullah Tentang Tuba Tentang Berbahagialah Orang-orang yang Pernah melihat Rasulullah Dan beriman Di masa Rasulullah Masih hidup Dan berbahagialah Berbahagialah Mereka Berbahagialah Orang-orang yang Beriman Kepadaku Kata Rasulullah Tapi mereka Tidak pernah Hidup Sejaman Denganku Dan tidak pernah Melihat Aku Itulah Orang-orang yang Berbahagia Dan kita Lihat Tuba Kiara Orang-orang yang Tidak pernah Berjumpa Dengan Rasulullah Tetapi Keduanya Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Rasulullah Dan di dalam Cinta Yang mereka Jalin Sekarang Mereka Kita doakan Tetap Dalam Naungan Perlindungan Allah Dan terus Sampai Kejenyang Pernikahan Mereka Kalau bisa Tahun Tahun 2024 Ketika Terpilih Presiden Baru Anies Baswedan Biarkanlah Fiki Naki Pergi Sekali lagi Yang ketiga Kalinya Bersama Keluarganya Menjumpai Keluarga Tuba Kiara Di musim Salju Tahun ini Dan Mungkin Mereka Melakukan Khitbah Lamaran Atau mungkin Pernikahan Siri Dan mereka Akan Melakukan Dua tahun Kemudian Semacam Pesta Pernikahan Besarnya Walimatul Orj Di gedung KBK Keluarga Bukarno Insya Allah Dan biarkanlah Mereka Mengundang Anies Baswedan Sebagai Besin Baru Untuk Hadir Dalam Walimatul Walimatul Orj Atau Pesta Pernikahan Dari Fiki Naki Dan Tuba Kiara Tahun 2024 Dan biarkanlah Fiki Naki Dan Tuba Mengundang Presiden Turki Erdogan Hadir Di Pesta Pernikahan Mereka Yang mungkin Penuh Keberkahan Dan juga Penuh Kemeryahan Terjadilah Terjadilah Jalinan Persahabatan Pemimpin Muda Turki Dan Indonesia Dengan Dutanya Adalah Fiki Naki Sebagai Ambasador Yang Leader Misalnya Begitu kan Boleh kita Berimajinasi Berbahagialah Tuba Dan Berbahagialah Fiki Naki Dalam Kisah Cinta Yang Sejati Insyaallah Saya Di Pramoko Tukan Donat Dari Parung Tuga Tertua Di Semesta Fasbir Soberan Jawilan Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh